Situs jual beli online saat ini memang semakin banyak ditemukan, seiring dengan berubahnya tren belanja dari cara konvensional ke belanja online. Namun tidak sedikit pula konsumen yang tertipu saat melakukan belanja online. Mulai barang tidak sesuai pada foto yang tertera dalam situs, hingga barang yang dipesan tidak kunjung datang. Berdasarkan data dari Poresta Kota Pekanbaru, sedikitnya dalam satu bulan, ada satu laporan penipuan tentang belanja online. Bagi Anda yang suka melakukan belanja online, ada baiknya menyimak tips dan trik belanja online dengan cerdas berikut ini dari Trainer Digital Marketing, Robi Cahyadi. Oke, belanja online memang sudah menjadi tren untuk masyarakat kita di Indonesia, termasuk juga di Pekanbaru. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tips agar teman-teman ataupun masyarakat bisa aman dalam belanja online. Pertama, kita hendaknya melakukan semacam riset atau kita pelajari website tempat kita belanja online. Mulai dari kredibilitas website tersebut, terus juga keamanan website-nya, kredibilitas website tempat kita belanja online. Itu kita harus tahu apakah website tempat kita belanja online ini punya rekam jejak yang bagus atau seperti apa. Yang kedua, kita harus teliti dalam membaca semua ketentuan yang ditetapkan oleh toko online. Biasanya masing-masing toko online atau website-website jualan online itu punya ketentuan istilah di bahasa website itu FAQ lah namanya. Hal-hal yang sering ditanyakan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemilik toko online berkaitan biasanya entah itu dengan kriteria barang yang dijual, spesifikasi barang yang dijual, entah itu namanya ongkos kirim, pajak, segala macam itu kita harus teliti agar kita tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari setelah kita berbelanja. Seperti itu. Ketiga, kira-kira kita juga harus hati-hati bahwasannya kita jangan mudah tergiur dengan harga murah. Nah, ini yang paling sering membuat jebakan ya di masyarakat khususnya penipuan-penipuan, belanja-belanja online biasanya orang-orang tergiru harga murah. Nah, sementara yang namanya harga itu pasti sudah ada standar ya baik itu orang jual katakanlah harga sedikit miring tapi tidak mungkin harga itu akan murah misalnya sampai separuh harga itu sangat tidak mungkin. Nah, itu boleh dicurigai kalau perlu mungkin ya kalau bisa dijauhi saja karena tidak mungkin orang jualan rugi dong seperti itu. Dan yang terakhir mungkin sebagai pengguna internet, tips aman berbelanja online lainnya adalah pada saat misalnya teman-teman berbelanja dengan menggunakan kredit kart ataupun kartu debit, sebaiknya setelah teman-teman berbelanja online itu jangan lupa untuk lock out dan matikan komputer karena kita akan cenderung aman dari entah itu namanya virus komputer ataupun juga jebakan-jebakan lain yang ada pada saat kita bertransaksi secara online. Kurang lebih itu hal-hal yang mungkin bisa teman-teman atau masyarakat bisa pakai sebagai tips aman berbelanja online. Demikian tadi tips belanja online dengan cerdas dari trainer digital marketing Roby Cahyadi. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan.